Ya sementara itu petenis asal Rumania Yonel David Nikolas keluar sebagai juara tunggal di ajang kejuaraan Medco Power Indonesia seri kedua setelah di final menang rubber set dari Rawat Sridhar. Laga final kejuaraan Medco Power Indonesia seri kedua akhirnya berhasil menjadi milik petenis asal Rumania Yonel David Nikolas. Menghadapi wakil India Rawat Siddhar yang merupakan finalis minggu lalu, meski harus bermain rubber set, Yonel secara dramatis sukses memenangi Laga dengan skor 4-6, 6-1, dan 7-6 tie-break 9. Takluk 4-6 di set awal mampu diresponse dengan baik oleh Yonel untuk menang mudah 6-1 membuat Laga harus diselesaikan lewat rubber set. Pertandingan Kian menegangkan di set Pamungkas di mana skor sama kuat 6-6 terjadi membuat babak adu tie-break menjadi penentu. Sempat tertinggal dua kali match point, namun petenis asal Rumania ini mampu tampil percaya diri di Laga tie-break dengan skor akhir 11-9. Puset tampil di ajang kejuaraan yang berhadiah total 234 juta ini, selanjutnya Yonel David Nikolas akan bertolak ke Thailand untuk bertanding di ajang Piala Davis. Kami juga ingin mengucapkan kepada ITF, juga PLT ya Pak ya, atas event ini, internasional event ini, di mana kami bisa menjadi sponsor utama untuk event ini. Jadi memang Medco Power terutama sebagai perusahaan swasta nasional, ini mempunyai kiprah dan kepentingan untuk juga membangun olahraga secara nasional. Nah ini salah satu event yang kita pandang penting, selain dari internasional, kemudian juga ini salah satu olahraga yang favorit di Indonesia, jadi kita berpartisipasi. Meskipun tak satu pun petenis tuan rumah yang mampu mencapai babak final, namun dari segi pencapaian hasil menurut pihak penyelenggara sudah cukup maksimal, mengingat dari peserta yang tampil rata-rata memiliki peringkat yang lebih baik. Selain itu, ajang kejuaraan yang masuk dalam kalender ITF level 15M tersebut menjadi modal bagus bagi para tim tenis putra Indonesia yang Senin ini akan bertolak ke Vietnam untuk mengikuti pertandingan tenis bergu, Piala Defis.